Siapapun dia, sepinter apapun, sekaya apapun, sesempurna apapun kehidupannya Tidak mungkin ada yang sempurna dalam mendidik anak segalanya Terus-terus aja berbuat baik supaya mempunyai anak-anak yang baik juga Apa yang gak baik dari bunda dijadikan pelajaran Apa yang diambil baik dari bunda juga dijadikan pelajaran Supaya bisa menjadi orang-orang yang tangguh Selamat datang di Nasehat Bapak Ini adalah episode yang kedua Gimana teman-teman udah nonton episode yang pertama belum nih? Kalau ada pertanyaan boleh banget komen di bawah Nah hari ini firman gak sendiri nih Karena udah ada bintang tamu kali ini dari Ibu Indah sebagai wanita karir ya Dan ada lagi-lagi Bapak Ista Rilihadi Tepuk tangan dulu buat Ibu Indah dan Bapak Ista Buat teman-teman yang mau ada pertanyaan boleh banget Jadi hari ini kita mau membahas itu ya Karena kan trend-trend jaman Bukan trend ya Jadi kayak jaman sekarang itu banyak banget Anak remaja yang Maaf kayak apa ya Ada gangguan kejiwaan kayak gitu-gitu Gimana sih dari mungkin nanti dari segi Ibu Indah kan dari wanita karir nih Gimana caranya untuk memonitor anak Gimana biar menemukan kesimbangan dalam berpikir Nanti Bapak dari segi psikiatri nanti mungkin ada saran-saran Mungkin yang pertama ini kita akan membahas Kalau bunda sendiri Saya makinnya bunda gak apa-apa ya Bunda itu gak apa Kayak ngalamin gak sih kayak Di sekitar bunda mungkin teman-teman Anak teman-teman bunda gitu Wanita karir itu gimana caranya membangun kedekatan dengan anak gitu Oke Sebelumnya makasih banyak Karena ini momen yang ditunggu-tunggu Bisa ketemu sama dokter Istar Karena beliau ini aku sering pantau ya Banyak banget berbicara tentang anak-anak Parenting Seksiologi Pokoknya seru-seru lah bahasannya Nah kali ini pengen banget justru bertanya sama dokter Karena yang saya dapati di lingkungan saya gitu Di lingkungan saya kebetulan Banyak banget sekarang anak-anak remaja yang depresi Depresi yes Gitu Saya tidak bilang itu akibat Atau apa justru saya pengen nanya sama dokter Apakah ini sebagai suatu tren Atau soalnya mereka sudah tidak malu dok Untuk ngomong bahwa gue stres Gue Bipolar Sakit apa Bla 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 gitu loh Itu apa ya dok ya Maksudnya apakah saat ini penyakit itu sudah Sesuatu yang biasa terjadi Karena memang semakin hiluk pikuk yang terjadi Antara keluarga juga Saya merasa ya di rumah tangga saya sendiri itu Di rumah itu memang hilir mudiknya sangat parah Gitu loh saya sendiri wanita karir yang saya juga kebetulan juga ibu rumah tangga juga Yang harus membalanskan kegiatan saya Dimana apalagi sekarang melihat situasi semakin seperti ini Jujur saya agak takut gitu loh Sebagai orang tuana dok gimana dok Sempatan ini biar teman-teman saya juga nonton nih Apakah ini memang sudah suatu tren Yang harus dialami oleh anak-anak remaja gitu loh dok Ya jadi gini Bu Winda Dan Mas Firman Sekarang itu mulai berkembang apa yang disebut dengan Namanya ilmu kedokteran jiwa komunitas Ilmu kedokteran jiwa komunitas Nah jadi ke arah community Karena apa menyadari bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh Sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang seseorang Apalagi perkembangan kepribadian Misalnya kalau dulu ada lagu kesepian di keramaian Ada anak-anak kita itu merasa sepi di tengah ramainya Hiru Piko Ibu Kota Jakarta misalnya Hiru Piko Solo yang sudah mulai macet misalnya Nah ini apa namanya Mulai mengganggu community Komunitas itu Nah sekarang mulai dikembangkan Karena apa Ternyata ini berpengaruh Apalagi Apalagi sekarang contohnya tadi Ibu kemukakan Ibu kemukakan sebagai wanita karir Mau tidak mau Suka tidak suka Get something Lose something Kalau ingin mendapat sesuatu Kehilangan sesuatu Nah wanita karir itu begitu Jadi tidak mungkin di dalam kehidupan itu Seseorang hanya get something Nothing to lose Gak mungkin Nah jadi itu balancing equilibrium law namanya Hukum keseimbangan Nah inilah yang perlu disampaikan kepada kita orang tua Dan kita translate Kita terjemahkan kepada kehidupan anak-anak kita Dengan cara apa Membangun komunikasi yang efektif dengan anak Ya gini Ibu Jadi dari penelitian sederhana saya Anak itu ternyata remaja Yang saya peliti itu 46,2% Itu mengendaki apa Quality time dengan orang tua 46,2% 46,2% Ya Sangat signifikan Hampir setengah ya dok Iya Di samping ada yang ingin suatu action Misalnya ingin dipeluk Ingin suatu apa namanya Afirmasi Touching ya Ya touching Kemudian afirmatif dengan kata-kata Ungkapan Sayang I love you Ini seperti yang kita bahas di episode pertama kemarin ya Pak Love language Iya Itu seperti ada Ada itu Itu ternyata sangat penting Nah anak-anak sekarang itu haus Haus apa tuh? Kekurangan itu Devisit Devisit attention Nanti dikira caper Tapi tidak Lain Kekurang-kurangnya perhatian itu apa? Devisit attention itu mendapatkan perhatian yang kurang dari lingkungannya Menurut dia Nah Sehingga dia Anak-anak kita itu akan mencari suatu mekanisme kompensasi Nah mekanisme kompensasinya apa? Berupa dia akan membuat suatu coping strategi Coping strategi itu Strategi pertahanan Bagaimana dia bertahan Ada yang lalu senang berantem Nah Itu coping strateginya untuk menunjukkan eksistensi dan jati dirinya Saya gak mau diremein orang Maka saya harus menjadi fighter Nah Misalnya Kemudian ada yang Melarikan diri dengan apa istilahnya Denialnya itu Ada konversi Dia mundur malah Melarikan dirinya itu dengan cara-cara misalnya dia dengan sakit Nah Dengan sakit misalnya Anak-anak itu mulai ada keluhan somatik Mulai dari mengeluh perutnya sering mulus Sering keringat dingin Tangannya sering basah Sulit konsentrasi Kemudian Mual Ya Irritable Ya Cepat tersinggung Ini gejala-gejala awal Kalau Sebenarnya kalau kita itu waspada Itu Ada satu gangguan emosi Pada anak-anak remaja kita Ingat di dalam kedokteran jiwa itu tidak ada penyakit ya Adanya gangguan Gangguan Oke Bukan sakit ya Tidak Tidak sakit Jadi gangguan Gak ada Sakit dan gangguan Tapi sakit jiwa apa dok? Sakit jiwa Gangguan mesti Gangguannya apa? Ada gangguan bipolar Ada gangguan depresi Ada gangguan emosi Ada gangguan Tapi yang bedain gangguan sama sakit Lain Kalau disis Disis itu adalah penyakit Misalnya jantungnya Kemudian parunya Kemudian syarafnya Nah ini tidak Jiwa Ini jiwa Ini jiwa itu Gangguan Gangguannya itu Dia akan merasa terganggu Ketika mendapatkan satu hal yang tidak nyaman pada dirinya Jadi Gini bu Secara tegasnya Kita sebagai orang tua itu sekarang harus lebih tanggap Lebih membuka mata Lebih membuka telinga Jalin komunikasi dengan baik Intinya di apa? Komunikasi Komunikasi ya dok ya Dah itu kunci nomor satu Dalam keluarga Tapi Saya pernah Baca bahwa Awal mula kegilaan adalah terkutusnya komunikasi Berarti benar itu? Ya Jadi komunikasinya itu Menjadi satu masalah Jadi ketika seseorang itu kehilangan media untuk komunikasi Sekarang kan Ibu tadi bertanya Kenapa mereka sekarang menganggap Loh Menganggap itu biasa Dan malah bangga dengan penyakitnya Dan sebagainya malah cerita Dan tidak Karena media sudah memberikan satu ilmi Ya Dan media ini tidak bisa kita filter Mereka membaca Gitu Dan bacaan itu dia jadi Oh dengan gejala-gejala ini kok seperti saya ya Nah tapi ini harus diarahkan Jangan sampai menganalisis sendiri Lalu nanti membuat diagnosis sendiri Selfie diagnosis Nah ini yang kadang-kadang menyebabkan Merasa dirinya sudah sakit Padahal Belum Belum ada gangguan Sebetulnya hanya Ya biasalah kalau orang itu ditanya Semua orang juga punya gangguan emosi Semua ya? Ya semua Saya Ibu Dan siapapun yang ada di kita Berisawan itu Semuanya Ada gangguannya Meskipun ringan Sedang berat Itu sesuai dengan tingkatan-tingkatannya Iya beda-beda ya dong Tapi semua pada dasarnya punya ya dong Punya Punya hal Selama hidup ya pasti punya Karena apa? Ingat bu Kita itu tidak hidup di alam steril Betul Jadi stressor itu ada Ibu tau kan Bagaimana kalau stressor Sebagai ibu rumah tangga Sebagai wanita karir Suatu saat Tidak punya uang Betul Nah Apa yang terjadi dalam pikiran ibu? Do many things how to earn money Ya kan? Bahkan berusaha berpikir Mau Keras Supaya Apa yang bisa jadi uang Untuk menghidupi anak-anak saya Betul Mau tidak mau kan begitu Nah Ini justru reaksi yang normal Tapi bahwa itu Memerlukan satu pengorbanan Iya Jadi yang Yang bagus itu bu Seorang ibu itu harus menjadi ibu yang tangguh Tanggap Tanggun Terengginas Tanggup 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 Apa itu Terengginas itu Terengginas itu Cekatan Kalau tanggup 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 Jadi kita Terhadap situasi itu Bisa membaca Bisa menangkap Situasi Yang intinya apa Intinya ibu itu tidak boleh Talah dengan keadaan Nah dok gimana caranya Kita Kan gak semua orang tua Paham ya Maksudnya Ini anaknya sedang mengalami depresi Atau kesepian Atau butuh perhatian Tadi dokter bilang kan Butuh touch Atau segala macem Ada juga orang tua yang Ini anak kenapa sih Ngejengkelin terus Kenapa sih ini anak Jebelin banget misalnya Hanya egoisnya Seorang ibu yang Gue udah ngerasa Jadi orang tua yang perfect Aku sudah menjadi Ibu yang Ibaratnya semuanya Untuk anak gitu Padahal ada sisi-sisi yang Anaknya gak dapet dok Nah itu gimana ya dok Maksudnya Kan kadang-kadang juga Kasian ya Si ibunya gak paham Apa yang terjadi Gak semuanya juga Seorang mama Atau orang tua yang Yang peka Akan hal itu dok Ya Jadi kan Itu ngelalah Kalau dalam bahasa Jawa itu Yang Yang perlu mendapat terapi Maka ibunya Ibunya Iya Bahkan kadang-kadang Bapak sebenarnya Jadi gini Banyak sekali Ya Di dalam Kalau kita itu Kadang-kadang Saya bertanya pada Teman saya Ahli Dalam psikiatri Anak dan remaja Itu justru yang Banyak di terapi itu Adalah ibunya Dan bapaknya Oh gitu dok Bukan anak Anaknya nanti dulu Ibu bapaknya dulu Iya jadi ditangani komprehensif Ini dihilangkan dulu yang akut Lalu ditata Oh gitu Ini apa namanya Sumbernya Menjadi penyebabnya itu Adalah relasi Antara Papanya Dengan mamanya Lah kok sih Di huplek-huplek Anaknya saja Kan tidak bisa Kalau dalam bahasa Jawa itu Begitu Nah ini Kan kasihan Lalu jadi obyek Nah mesti harus Integrated Dan orang tua Yang baik itu adalah Yang mau bareng Bersama-sama Nah susahnya itu Ketika Terjadi konflik Yang harus mendatangkan Antara Ada anak Ada mamanya Ada papahnya Ini yang sulit Untuk Mempertemukan Tiga hal yang sedang Bermasalah ini Ini Sesuatu yang Sering sekali Terjadi Nah ini yang Kadang-kadang Membuat Kita pun itu Di Di dalam Penanganan Pasien-pasien Atau Penderita yang demikian Itu Kadang-kadang Mengalami kesulitan Jadi Ada satu Hendaya Ada hambatan Ketika Konflik itu Belum Reda Tetapi Anaknya itu Sudah bermasalah Perlu penanganan Padahal ini Juga perlu Komprehensif Penanganan Masing-masing Ego Strengthnya Tinggi Nah Ini yang Apa namanya Menyebabkan Kasian sekali Anak ini Ya Dia akan Mendapatkan Obat Terus Ya selamanya Tapi Tidak pernah Selesai Karena Justru penanganan Dari Parentingnya Itu Belum Beres Jadi Padahal Kalau kita Tau ya Ada Hal-hal Yang Sebenarnya Kalau mereka Itu Kita beri Penjelasan Kita beri Pembekalan Bahwa Di dalam Hidup itu Harus Ada Satu Bentuk Sacrifice Pengorbanan Pengorbanan Tidak ada Di dalam hidup itu Tanpa Pengorbanan Apapun itu Dalam Bentuk Apapun Ya Jangan Dikira Mendidik Anak Pun Perlu Pengorbanan Mendampingi Suami Pun Perlu Pengorbanan Mendampingi Istri Pun Perlu Pengorbanan Nah Kalau Orang itu Hanya Mencari Benefit Tidak Mau Merasakan Harus Ada Pengorbanan Yang Harus Saya Lakukan Misalnya Demi Anak Ya kan Saya Mengorbankan Perasaan Saya Yang Mestinya Saya Ini Kalau Menuruti Hancur Tapi Ya Sudahlah Saya Mempunyai Nilai Yang Lebih Berbobot Daripada Hancurnya Saya Apa Senyumnya Anak-anak Saya Nah Itu yang Kita Jadikan Satu Potret Dalam Kehidupan Sehingga Nanti Apa Kita Akan Memberikan Satu Apa Namanya Kepada Kepada Anak kita Itu Bahwa Orang tua Kita Itu Ternyata Tangguh Ya Orang tua Kita Itu Mampu Dalam Mengatasi Masalah Ya Oh Ternyata Tidak Perlu Harus Ada Tindakan Begini Begini Mengapa Mereka Sampai Bertahan Seperti Ini Makanya Oh Berarti Salah Satunya Adalah Mereka Bertahan Demi Saya Nah Dia Nanti Akan Timbul Apa Appreciate Kepada Orang Tuanya Ya Akan Salud Jadi Anak Itu Semakin Bewasa Pemikirannya Akan Semakin Matur Semakin Mateng Ya Itu Akan Lebih Menghargai Orang Tuanya Karena Apa Tahu It's An Easy Thing Sesuatu Yang Tidak Mudah Menjadi Orang Tua Itu Berkorban Apa Saja Mau Bayar SPP Saja Bagaimana Caranya Besok Anak Saya Tidak Telat Bukate Apa Yang Harus Saya Jual Maka Saya Katakan Saya Kalau Nguji Skripsi Mahasiswa Saya Atau Ujian Apapun Pada Mahasiswa Saya Yang Saya Ingat Bukan Mahasiswa Di Depan Saya Tapi Orang Tua Di Balik Itu Perjuangannya Dalam Benar 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 Mengantar Anaknya Itu Sampai Titik Mau Jian Ini Betul Itu Baru Orang Apa Namanya Saya Benar Benar Menyadarkan Ya Saya Benar Benar Pernah Menyadarkan Mahasiswa Yang Tidak Mau Memaafkan Kesalahan Orang Tuanya Itu Pernah Karena Menurut Dia Ada Kekecewaan Yang Dalam Saya Bilang Kalau Kamu Sampai Tidak Mau Memaafkan Saya Tidak Tanda Tangan Ini Dalam rangka Mendidik Anda Belum Pernah Merasakan Jadi Orang Tua Iya Kan Coba Lagunya Judika Gimana Jadi Aku Sebentar Saja Jadi Aku Sebentar Saja Rasakan Tapi Mungkin Apa Sakitnya Kadang Anak Punya Rasa Kayak Ini Pak Mungkin Dia Tidak Cocok Sama Cara Ngedidik Kadang Maksudnya Anak Ngelawan Pasti Ada Sebabnya Jadi Tidak Semua Kehidupan Itu Yang Harus Di Ajar Itu Sesuai Dengan Ekspektasi Never Kalau Semua Harus Sesuai Ekspektasinya Penak Menuriti Tidak Ada Siapapun Dia Sepinter Apapun Sekaya Apapun Sesempurna Apapun Kehidupannya Tidak Mungkin Ada Yang Sempurna Dalam Mendidik Anak Segal Dan Hasilnya Seperti Yang kita Pengen Membaca Bagaimana Menjadi Orang Tua Yang Efektif Baru Kira-kira 20 Halaman Saya Sudah Merasa Pusing Dan Bodoh Gitu Kok Aku Gitu Iya Dokter Ngomong Aku Gini Enak Banget Ya Tapi Ya Selamat Yang Yang Dengerin Praktek Susah Tapi Kalau Selama Bunda Jadi Wanita Karir Gimana Cara Memuin Keseimbangannya Mungkin Nggak Si Dok Untuk Memuin Keseimbangan Bisa Bisa Sepertinya Gimana Saya Punya Empat Anak Learning By Doing Waktu Anak Pertama Dok Ya Memang Masih Egois Karena Umur Ya Pada Saat Itu Trial And Error Trial Error Gimana Gimana Anak Gimana Anak Gimana Gimana Kok Nggak Bisa Saya Lupa Gitu Bahwa Dua Anak Ini Sebetulnya Butuh Sofer Ibu Gitu Bukan Babysitter Terus Gitu Loh Pada Saat Itu Uang Ada Saya Bisa Bayar Saya Bisa 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 Saya Bisa Bisa Babysitter Satu Orang Satu Anak Punya Babysitter Masing Masing Tapi Setelah Agak Dewasa Jadi Tiba-tiba Lagi Jalan Naik Mobil Anak Kedua Baca Tulisan Di Jalanan Aku Kaget Kamu Bisa Baca Siapa Yang Ngajarin Mbak Gitu Kecolongan Bang Bang Gak Tapi Sedih Disitu Kenapa Bukan Aku Kenapa Musih Peran Dia Bahkan Until Now Babysitter Masih Berhubungan Sama Anak Klu Nomor Dua Ini Karena Sudah Di Hongkong Jadi Dia Merasa Dekat Banget Nah Itu Dia Anak Klu Nomor Dua Sampai Sekarang Masih Makanya Nanti Aku One Day Aku Harus Ketemu Dia Gitu Loh Karena Suka Ada Rasa Cemburu Ternyata Babysitter Itu Punya Tempat Yang Spesial Banget Di Hati Dia Gitu Loh Yaitu Sebagai Orang Tua Itu Yang Aku Kehilangan Anak Anak Pertama Mungkin Karena Dia Laki Laki Dia Lebih Cenderung Kayak Aku Jadi Maksudnya Mama Minded Banget Gitu Loh Tapi Alhamdulillah Yaitu Project Try and Error Yang Alhamdulillah Hasilnya Kalau Buat Aku Bagus Ya Dan Kayak Dokter Tadi Bilang Aku Selalu Selalu Ngomong Anak Anak Makasih Ya Bentuk Apapun Itu Kalian Bukan Anak Anak Yang Nakal Terima Kasih Kamu Bukan Anak Aku Lihat Anak Nongkrong Di Pingjir Jalan Alhamdulillah Kamu Gak Seperti Itu Aku Belang Gitu Atau Narkoba Alhamdulillah Kamu Tidak Seperti Itu Gitu Loh Dok Itu Gak Apa Ya Dok Aku Ungkapin Sama Anak Anak Nah Setelah Punya Anak Yang Aku Merit Lagi Akhirnya Aku Punya Anak Kembar Nah Dari Situ Aku Sudah Mulai Umur Aku Belajar Dari Kegagalan Kegagalan Yang Udah Terjadi Ke Siang Kecil Ini Aku Membalanskan Waktu Sekarang Jadi Masak Aku Harus Bisa Ngomong Gimana Caranya Aku Bisa Belajar Sama Dia Kadang Kadang Dia Les Aku Ikut Les Sama Gurunya Jadi Supaya Perkembangan Yang Sekarang Ini Jauh Lebih Baik Dibanding Dulu Gitu Loh Tapi Tetap Aku Tidak Sempurna Karena Namanya Wanita Karir Yang Dokter Bilang Ada Yang Didapat Ada Yang Hilang Pasti Gitu Ada Momen Kehilangan Itu Tapi Sekarang Ini Jujur Dok Firman Memang Kalau Firman Tadi Bilang Wah Ini Perempuan Hebat Mau Harus Hebat Karena Aku Kadang Jam Tiga Pagi Masih Jalan Dok Tapi Ya Seperti Dokter Bilang Ada Suatu Visi Dan Misi Di mana Anak Anak Itu Harus Polah Gitu Aku Harus Dapat Sesuatu Yang Memang Untuk Memenuhi Kebutuhan Mereka Tapi Aku Juga Pengen Menjadi Seorang Ibu Yang Disayangi Manak Anak Anak Ya Mudah Mudahan Apa yang Aku Lakukan Ya Dok Aku Masih Merasa Banyak Kurangnya Tapi Ini Jauh Lebih Baik Dibanding Masa Dulu Mudah Mudah Anak Yang Dulu Bisa Mengikuti Yang Sekarang Semakin Baik Gitu Jadi Untuk Menemukan Keseimbangan Dalam Mendidik Anak Itu Ya Istilahnya Gampang Susah Ya Oh Apakah Mungkin Mencapai Titik Keseimbangan Gitu Atau Pasti Harus Tidak Seimbang Harus Menuju Keseimbangan Menuju Ya Harus Menuju Keseimbangan Karena Equilibrium Itu Sangat Banyak Hal Yang Mempengaruhi Keseimbangan Itu Emosi Mempengaruhi Situasi Mempengaruhi Keuangan Mempengaruhi Komunikasi Mempengaruhi Ya Itu Semuanya Akan Mempengaruhi Bahkan Nutrisi Yang kita Makan pun Itu akan Mempengaruhi Contohnya Kalau lapar Suka Marah Siapa Nah Misalnya Ya kan Ini Ini yang Yang perlu Apa Namanya Kita Kenali Bahwa Saya Mengenali Karakter Ciri-ciri Dari Diri saya Nah Gini Kita sebelum Nanti Sampai pada Satu Akhir Saya ingin Mengingatkan Bahwa Dari kita Itu Mempunyai Ciri Kepribadian Sendiri Sendiri Betul Ya Jiri Kepribadian Jadi nanti Misalnya Orang yang Sulit berteman Itu Temannya Hanya Satu Yaitu Saja Terus Tidak Mau Bergaul Dengan Yang Lain Sulit Banget Tarik Kenalan Akrab Dengan Yang Lain Kemudian Terokupasi Dengan Masa Lalunya Peristiwa Masa Lalunya Kebawa Terus Masa Lalunya Nah Ini Kan Ada Satu Apa Namanya Ciri Kepribadian Yang Namanya Sisoy Sisoy Pecah Terbilah Nah Gitu Nah Ini Yang Apa Namanya Orang Yang Harus Hati-hati Nah Misalnya Gini Bapak Dulu Kan Kearah Anankastik Kalau Firman Apa Namanya Firman Misalnya Main Piano Dia Lupa Nutup Saya Kan Teriak Teriak Tetapi Kalau Saya Lalu Berpikir Kalau Saya Muruti Ini Terus Apa Mau Saya Ini Saya Bisa Stroke Sedangkan Dia Santai Kan Rugi Bolehnya Hidup Saya Saya Sudah Iya Makanya Saya Gini Oh Sudah Tani Atibadah Kalau Memang Saya Melihat Itu Saya Tutup Sendiri Itu Ini Bismillah Ini Ibadah Anak Saya Tidak Sakit Hati Saya Tidak Geluk Dan Saya Juga Puas Nah Itu Ini Yang Harus Kita Ubah Misalnya Kita Lihat Sendal Itu Dulu Di Bawah Mau Naik Tanggal Lantai Itu Berserakan Tidak Karu Setelah Ditata Pakai Ini Nah Baru Bisa Nah Ini Contoh Contoh Ini Ternyata Kalau Semua Itu Dibiasakan Dengan Kebiasaan Ingat Kepribadian Itu Bisa Berubah Sampai Kita Meninggal Itulah Kenapa Namanya Ciri Kepribadian Ciri Kepribadian Cuma Ada Misalnya Cirinya Firman Itu Ada Impulsif Nah Itu Itu Ciri Hati-hati Dia Itu Kalau Kena Kapasiti Kecentok Siti Singura Beneran Langsung Nah Ada Seperti Itunya Nah Kemudian Ada Yang Orang Yang Suka Minta Perhatian Ingin Jadi Pusat Perhatian Terlalu Mencintai Dirinya Sendiri Misalnya Orang Narsis Kemudian Orang History Unik Dan Sebagainya Itu Banyak Sekali Nah Ini Memang Terbentuk Di usia 18 Tahun Tapi Bisa Berubah Sampai Kita Itu Meninggal Jadi Kalau Mas Bisa Berubah Bisa Saja Kalau Nanti Misalnya Ibu Ini Berada Di Pengaruh Misalnya Lingkungannya Itu Lingkungannya Itu Pekerja Keras Tetapi Sangat Efisiensi Waktu Bisa Ikut Bisa Ikut Oh Saya Bisa Ini Adalah Waktu Saya Untuk Keluarga Maaf Jangan Diganggu Saya Tidak Terima Undangan Tidak Terima Tamu Pada Jam Ini Hari Ini Jadi Orang Selakan Maklum Dokter Risar Baca Ini Loh Itu Baca Apa Kayak Indra Kenem Soalnya Sekarang Saya Gitu Dok Dokter Bilang Dulu Saya Perfeksionis Sama Kebersihan Tapi Sekarang Aku Yang Kerjain Aja Sendiri Pokoknya Mau Lebih Nyaman Lebih Nyaman Capek Tapi Aku Lebih Puas Karena Apa Aku Mau Tersampaikan Yang Kedua Juga Tadi Yang Dokter Bilang Lebih Apa Bisa Merubah Sifat Atau Karakteristik Kita Bisa Dan Memang Lingkungan Itu Sangat Berubah Kayak Sekarang Saya Kalau Misalnya Hari Sabtu Minggu Berpengaruh Darga Prilaku Saya Sabtu Minggu Man Itu Memang Saya Prioritaskan Buat Anak Anak Bob Entah Nginep Nah Jadi Kalau Teman Teman Butuh Saya Betulnya Saya Kerjainya Entertainment Soalnya Ini hari Anak Kecuali Kalau memang Saya harus Shooting Atau Saya memang Harus Yang memang Pekerjaan Saya akan Pasti tahu Anak-anak Nanti Satu ini Bunda Private Private Benar-benar Itu Permintaan Yang Saya Harus Karena Saya Tidak Mau Kesalahan Itu Terjadi Jadi Itu Hal Sepele Sebetulnya Saya Mengorbankan Berarti Dua Hari Ya Buat Seorang Anak Ya Mudah-mudahan Ketemu Dokter Makin Nambah Ilmunya Jadi Kan Emang Tidak Gampang Mamah Mamah Pekerja Yang Pengen Apa Ya Bisa Tadi Mas Firman Bilang Menemukan Kesimpangan Keseimbangan Itu Berat Gitu Kadang-kadang Ya Sekarang Memang Memang Kebetulan Saya Sekarang Balancenya Lebih kepada Iman Itu Juga Perpenting Ternyata Dan Itu Saya Jalanin Benar Kita Lebih Sabar Lebih Banyak Memaklumi Menterima Memaklumi Dan Lebih Aku Salah Mungkin Dulu Minta maaf Anak Ya Dong Pengennya Si Dapat Cinta Yang Banyak Dari Anak Anak Gitu Nah Ini Kesempatan Di podcast Ini Bener-bener Ilmu Yang Tadi Dokter Sampai In Baga Baga Sebenarnya Memang Perjuangan Kita Memang Tidak Ada Batas Sebagai Orang Tua Dan Kalau Memang Tingkat Represi Tadi Tinggi Ya Dok Memang Bener Si Orang Tua Juga Harus Berobat Karena Bener Dokter Lagi Diobatin Anaknya Sembuh Sembuh Orang Gimana Dia Mau Sembuh Begitu Abis Berobat Pulang Lihat Mudah-mudahan Ini Jadi Ilmu Buat Semuanya Yang Nonton Orang Tua Kalau Bisa Kita Berobat Bareng Ya Dok Itu Lebih Bagus Kenapa Harus Malu Jadi Lebih Baik Sekarang Memang Berobat Sama Sama Segala Macem Saya Anter Anak Saya Konsultasi Kep Psikiater Teman Saya Parah Dokter Sendiri Bisa Tapi Resisten Kalau Orang Tuanya Saya Ajak Rumah Saya Anter Saya Dengarkan Saya Memulai Kalau Mau Ketemu Sendiri Silahkan Dokter Berobat Juga Kalau Saya Konsultasi Sama Guru Saya Senior Saya Kalau Saya Bermasalah Kalau Saya Mempunyai Masalah Misalnya Akhir Akhir Ini Saya Mengalami Sedikit Cemas Nah itu Saya Telepon Senior Saya Gitu Saya Gini Sebaiknya Gimana Ya Pro Tapi Emang Saya Sama Bapak Berobat Amin 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 Jadi gini Saya Hanya Berpesan Begini Yuk Kita Kembalikan Ke Tupoksi Masing-masing Anggota Keluarga Tugas Pokok Dan Fungsi Tupoksi Tugas Pokok Dan Fungsi Fungsinya Sebagai Ayah Itu Apa Bagaimana Ibu Itu Sebagai Apa Bagaimana Anak Itu Harus Bagaimana Dan Apa Sebagai Apa Nah Kalau Semuanya Itu Sudah Menjalankan Fungsi Masing-Masing Maka Keluarga Ini Akan Menjadi Keluarga Yang Resilience Keluarga Yang Resilience Itu Apa Tangguh Tidak Gampang Terpuru Kalau Terkena Masalah Gampang Bang Ya Itu Thank you Dokter Makasih Bun Mungkin Boleh Terakhir Penutupan Mungkin Kayak Apa Pesan Terakhirlah Buat Buat Orang tua Yang Nonton Buat Anak Anak Yang Nonton Apa Maksudnya Perasaan Sedih Apa Yang Pengen Bunda Sampai Perasaan Ya Kalau Bicara Sebagai Seorang Ibu Pasti Banyak Harunya Apalagi Kalau Sudah Umur Dok Ya Itu Sentuh Sentuh Banyak Kalau Pesan Buat Anak Apa Ya Jemur Nangis Biar Viewers Nangis Apa Ya Bunda Bunda Minta Maaf Kalau Banyak Salah Di podcast Ini Mudah Mudahan Bisa Semakin Baik Menjadi Ibu Yang Penting Apa Yang Dilakukan Bunda Itu Memang Totally Semuanya Buat Anak Karena Bukan Cuman Hatta Sekarang Ini Yang Saya Pikirin Gimana Caranya Anak Anak Bisa Tumbuh Tanpa Aku Nanti Dengan Mental Yang Baik Supaya Bisa Berguna Buat Banyak Orang Itu Terus Terus Aja Berbuat Baik Supaya Mempunyai Enak Enak Yang Baik Juga Gitu Apa Yang Nggak Baik Dari Bunda Dijadikan Pelajaran Apa Yang Diambil Baik Dari Bunda Juga Dijadikan Pelajaran Supaya Bisa Dijadi Orang Orang Yang Tangguh Seperti kata Dokter Istat Tadi Untuk Mama Mama Semuanya Dan Orang Tua Juga Sharing Saya Memang Apa Namanya Lebih Kepada Kuatkan Keimanan Insya Allah Sih Kalau Itu Sudah Didasari Buat Anak Anak Kita Sendiri Udah Jadi Lebih Sabar Ingat Pesan Dokter Istar Tadi Kita Berobat Sama Sama Karena Karena Memang Anak Yang utama Ya dok Kalau Anak Anak Tersenyum Itu Otomatik Hidup Kita Kayak Pengen Hidup Seribu Tahun Lagi Mudah Mudahan Podcast Ini Mas Irman Makasih Banyak Bisa Menjadikan Berkah Buat Orang Banyak Rumah Tangga Yang Banyak Masalah Juga Jadi Oh Begini Ya Bisa Menghubungi Dokter Istar Tapi Buda Langsung Kebangun Emosinya Nama program Nasihat Saya Ngomong Kenapa Namanya Ini Karena Saya Tumbuh Besar Meminta Nasihat Ke Bapak Justru Ya Pak Di Momen Ini Menyampaikan Kepada Bapak Aku Suka Bayangin Jadi Pak Dokter Ini Adalah Kakak Ipar Guru Bapak Sekarang Juga Buat Saya Sahabat Teman Curhat Teman Becanda Semuanya Sumpah Demi Allah Aku Ngebayangin Saya Nggak Pengen Nggak Ada Bapak Dalam Hidup Saya Pak Dokter Istar Itu Panutan Kalau Di Keluarga Kami Gitu 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 Apa Tanya Kata Bapak Ya Nasihat Bapak Itu Tepat Bapak Podcast Ini Karena Bapak Selalu Bisa Menjadi Bapak Buat Semuanya Bahkan Anak Anak Saya Kecil Kecil Merasakan Kenyamanan Dengan Dokter Istar Gitu Loh Jadi Dalam Kesempatan Ini Saya Mau Ngucapin Sembah Nun Sangat Telah Hadir Dalam Hidup Saya Buat Anak Anak Buat Keluarga Besar Mudah Mudahan Acara Ini Membawa Berkah Mas Firman Buat Banyak Orang Ngedimana Nasihat Bapak Itu Mudah Mudahan Bisa Menjadi Nasihat Banyak Banyak Orang Selimut Kita Bapak Juga Sehat Amin Saya Sehat Firman Sehat Semua Kita Sehat Lahir Dan Batin Yang Paling Ketiga Maaf Ya Terima kasih Sekali Buat Dokter Istar Bapak Terima Kasih Buat Windah Terima Kasih Ini Ponakan Yang Paling Talentanya Banyak Banget Aku Bangga Banget Pak Bapak Sudah Mempunyai Firman Anak Saya Juga Di Air Ini Acara Harus Semakin Lebih Bagus Biar Semakin Bagus Bantu Cari Sponsor Oke Sponsor Cepet Nampil Thank you Banget Windah Mungkin Akhir Kata Saya Juga Mau Ngucapin Terima Kasih Buat Bunda Yang Udah Menjadi Ya Contoh Figur Orang Kerja Keras Tapi Tetap Sayang Sama Anak Anak Bapak 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 Juga Juga Jujur Akhir Ini Aku Selalu Kagum Sama Mama Sama Bapak Itu Benar Benar Mengajarkan Bagaimana Kerja Keras Bagaimana Ya Tapi Jujur Sedih Pak Kadang Mikir Bahwa Aku Sering Kehilangan Waktu Aku Sering Kehilangan Momen Untuk Gak Pergi Sama Keluarga Itu Jujur Sedih Tapi Ya Sekali lagi Aku Minta Izin Karena Hidupku Terlalu Santai Pengennya Sekarang Kerja Keras Biar Ya Biar Hidupnya Lebih Ringan Dari Yang Sudah Baik Bisa Menjadi Lebih Baik Terima kasih Sekali lagi Untuk Program Nasihat Bapak Demikian Teman-teman Ini adalah Nasihat Bapak Untuk Episode Yang kedua Sampai Jumpa Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh